Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalau pembukanya sudah dengan hormat Tapi Islam lebih luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ini untuk kepentingan kedinasan Yang tidak semuanya berasal dari daerah yang sama Sehingga perlu menggunakan bahasa baku Ini kelengkapannya terdiri dari satu Kepala surat Kemudian nama pengirim dan alamatnya Nama tujuan Alamat tujuan Ini ada pembuka Masih ingat dengan yang tadi nak Pembuka Kemudian disini Ada isi surat Yang berisi tentang hari dan tanggal Waktu Acaranya apa Dimana Begitu ya nak ya Kemudian ada penutup Bukan salam penutup ya Kalau salam penutup itu Wassalamualaikum gitu Terus ini tanggal pembuatan surat Nomor enam Dan ada juga Pengirimnya siapa Nah ini nomor tujuh Ada tanda tangannya juga Ya nak ya Selanjutnya Ini ada adiknya Undangan setengah resmi Undangan yang mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan kepada perorangan Atau organisasi maupun instansi Jadi karena ini adalah dari perorangan Maka tidak diperlukan adiknya kop surat Terdapat nama dan alamat pengirim Terdapat nama dan alamat penerima Hari dan tanggal Waktu itu juga jelas Bahasa yang digunakan adalah sopan Ada bagunya ada tidak Disesuaikan dengan daerah masing-masing Yang penting orang yang diundang Mengerti maksud dari undangan ini Kita bisa lihat anak-anak ya Disini ada nama Yang satu tadi ini ya nak ya Nama dan alamat pengirim Nah disini alamat pengirimnya Ini poin nomor satu ya Namanya disini Kemudian tempat dan alamat penerima Ini nomor dua ini Kemudian hari dan tanggal Tiga Bahasa yang digunakan sopan Ya Kehadiran saudara Rumah Bapak Saifuddin Membahas perayaan Meskipun tidak selengkap resmi Tapi ini Mayoritas bahasa yang digunakan Adalah bahasa baku Nah selanjutnya kita kenalan dengan yang terakhir Undangan tidak resmi Undangan yang mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan kepada perorangan Atau organisasi Untuk kepentingan perorangan Kalau tadi itu perorangan Ditujukan untuk kepentingan bersama Bisa juga instansi Kalau ini dari perorangan Untuk perorangan Dari nama dan alamat pengirim Sama dengan undangan yang lain Nama dan alamat penerima juga Undangan yang lain juga Hari, tanggal, waktu, dan tempat acara jelas Nah jelasnya disini Ada bagian yang tidak ya Yaitu Bertempat di rumahku Coba lihat Nah disini ada Bertempat di rumahku Ya Kalau Orangnya tidak tahu Siapa yang mengundang Rumahnya dimana kan tidak jelas Tapi kalau ini untuk perorangan Dari perorangan Pasti yang mengundang itu Sangat paham dengan yang diundang Rahmadinia Mengundang temannya Ini masih sudah tahu temannya Rumahnya Rahmadinia Begitu penjelasannya Anak-anakku Selanjutnya adalah analisis Nah analisis ini Kita bisa menggunakan metode Mencari perbedaan dan persamaannya Kalau persamaannya Ketiga undangan tersebut Bertujuan untuk mengundang Orang hadir Yang kedua Undangan memuat tanggal, waktu, dan bentuk kegiatan Ketiga-tiganya memuat ya Yang ketiga Yang ketiga Undangan tersebut Pengirim dan Nama yang diundang itu harus ada Pengirimnya siapa Mengundang siapa Kemudian Setelah persamaannya Kita kenal dengan perbedaannya Kalau kita membedakan sesuatu Kita harus tahu dulu Apa yang dibedakan Bahasa Ejaan Bagian surat Kemudian dekorasi Kalau bahasa Resmi dan tidak Setengah resmi itu Ada bakunya Tapi kalau resmi Semuanya baku Tidak resmi tidak Ejaannya sesuai dengan PUB untuk resmi dan setengah resmi Sesuai ejaan Penggunaan Umum ejaan bahasa Indonesia Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Kalau yang undangan tidak resmi Bebas Nah bagian bagian surat Paling lengkap adalah Undangan resmi Undangan setengah resmi Dihilangi kop suratnya Dihilangkan Undangan tidak resmi Tidak ada kop surat Cap instansi juga tidak ada Kalau dekorasi Undangan tidak resmi Ini juaranya Warna-warni Kalau setengah resmi Ada sedikit aksen Hiasan boleh Kalau tidak resmi Sama sekali tidak ada Selanjutnya Dengan proyek Membuat undangan Nah di worksheet kalian Yang kelima Di situ kalian membuat Surat undangan Langkah pertamanya adalah Tentukan acara Yang akan kalian selenggarakan Setelah itu Tentunya kalian akan tahu Siapa yang pantas Diundang dalam acara tersebut Nomor tiga Kalau sudah Tentukan jenis undangannya Resmi kah? Setengah resmi kah? Atau tidak resmi? Kemudian Buatlah rancangan Di selembar kertas yang satu Buat blueprintnya Kamu undangannya Mau seperti apa Bentuknya Poin-poinnya apa Setelah kamu fix Bisa pindahkan ke kertas Yang satunya Hasil undangan Ya setelah undangannya Semenarik mungkin Ini bisa menggunakan Langsung dari kertas Mesiwin Boleh juga Kamu dengan Corel Draw Kalau kamu sudah Diizinkan ya Boleh juga dengan Menggunakan Canva Nah anak-anak Ini adalah Dua worksheet kalian Ya di pertemuan Kedelapan Dan ke sembilan Anak-anak Ini ada worksheet pertama Nanti kalian bisa Apa jenis undangan Di samping Dari ciri-ciri yang sudah Misjelaskan Nanti kalian kerjakan Ya Apa isinya Nah isinya bisa dilihat Ya tanggal Waktu kegiatannya Apa seperti itu Nah di bawah sini Ini yang nempel Di project kalian Kan ini ya Nanti silahkan Kalian membuat Undangan sesuai Aturan tersebut Kemudian Ini lengkapi Untuk undangan resminya Pasti kalian bisa Nah anak-anak Sekian Pembelajaran dari Miss Yuin Untuk kalian Bersama kalian Ya selalu bersama kalian Kalau bingung Bisa menghubungi Miss Yuin Di 0896-5955-0506 Terima kasih banyak Miss Yuin mohon maaf Mari kita akhiri dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobid Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berkaryat Moms and Dots Moms and Dots Moms and Dots Sedang mencari sekolah Yang nyaman Dan berkualitas Untuk si kecil Hari ini Telah dibuka Penerimaan siswa baru Playgroup Dan TK terpadu Budi Mulya 2 Seturan Dilengkapi Dengan fasilitas Yang lengkap Playground luas Berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas Yang nyaman Dan luas Ditambah Dengan kurikulum Bilingul Islamik Mount Veseli Yang dikemas menjadi Kurikulum Budi Mulya 2 Menjadikan belajar Tetap menyenangkan Sesuai moto kami Bersekolah dengan senang Dan senang Di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!